Wow, Mas Dimas! Akhirnya kita sampai juga di sini. Sumpah beneran, happy banget loh. Belum ke Makassar, kalau belum ke Pantai Loseri. Dan Pantai Loseri bukan hanya terkenal dengan pantainya, tapi juga sama makanan-makanan jajannya seperti pisang epe ini. Pisang epe ya, kalau misalnya orang-orang ngomong. Epe mandiri. Epe deh. Dalam pisang epe mandiri. Halo. Halo. Yang namanya siapa? Nama aku Disan. Siapa? Disan. Disan, oh. Dalam pisang epe mandiri. Apa? Ini jadi masaknya tuh di atas arang ini. Iya. Terus diatasnya dikasih apa? Dibakar terus abis itu dikasih apa pisang epe itu? Keju. Keju, coklat, durian, orijinal. Nah ini pisang kayak gini ya, sehari dapat jual berapa kebon? 150. Kadang-kadang 150 kebon? Iya. Oh sisir. Sisir. Kita dari sini, 150 sisir. Nah ini pisangnya dari kebon siapa? Oh oke oke. Jangan sih rame banget. Ini rame banget, coba Besti liat tuh kan arah situ. Dada, dada, dada. Dada. Nah ini tempat tongkrongan. Tempat tongkrongan di daerah Pantelo Sari. So, lebih ke lapar gak sih? Suka. Suka. Ya oh thank you. Makasih banyak loh. Yaudah kalau gitu kita mau coba, kita buktiin ini bener gak enak ya. Ya silahkan coba ya. Makasih ya sayangku. Makasih. Makasih. Kalau jangan-jangan ke Makassar kalian gak boleh melewatkan kudapan malam yang satu ini. Namanya adalah pisang ape guys. Cemilan manis hase kota Makassar yang bukanya tuh mulai dari sore ke malam guys. Selalu rame pengunjung loh. Lihat tuh setiap mejanya terisi penuh sama para pengunjungnya. Abangnya juga dari tadi tuh bener-bener gak berhenti tuh guys. Lihat guys ngupasin pisangnya. Wah wah walaupun sekilas keliatan simpel. Tapi cita rasa manis legit dari pisang ape ini menjadi daya pikat bagi para pecinta kuliner ya guys. Warung pisang ape yang hits ini namanya pisang ape mandiri. Yang berlokasi tepat di seberang pantai Losari guys. Untuk pisang yang digunakan adalah pisang gepok. Sebelum dibakar pisangnya dikupasin dulu ya satu persatu. Lihat guys ibunya tuh cepet banget bukain pisang dari kulitnya. Dalam sehari mereka menghabiskan puluhan tanduk pisang gepok. Wow amazing ya guys. Lanjut pisang ini kita jajir dan bakar di atas arang panas. Karena yang beli seluruh rame jadi sekali bakar bisa sampai puluhan pisang. Nah sekarang kita bakar dulu nih pisangnya. Sampai berubah warna dan dibolak-balik biar bakarnya merata ya dengan sempurna. Kalau udah saatnya kita tekan atau epek pisangnya pakai alat kayak begini. Sampai sedikit gepeng. Asli si ibunya cepet banget nih ngegepengin pisangnya. Nah untuk topping pisang epek ini yang paling hits ada rasa original. Terbuat dari gula merah bercampur kelapa yang bercita rasa manis-manis memikat. Selain pisang disini ada juga lor roti bakarnya. Untuk rotinya dia pakai roti tawar yang dibakar sampai sedikit gosong. Lanjut dikasih topping sesuka hati kalian. Kalau kita pesen yang topping keizu dan juga coklat bubuk. Wah toppingnya royal banget. Jadi aku tuh sebetulnya waktu pertama kali landing di Makassar ya Ces. Karena aku tuh udah beberapa kali sih ke Makassar. Dan biasanya Makassar tuh panas banget. Tapi trip kali ini tuh Makassar agak, apa ya? Agak anginnya adem. Karena mungkin kamu udah dateng kesini. Jadi ini menyambut ketentangan di masbek dan bikin apel sama aku juga. Bener gak sih? Bisa aja! Kamu ngomong-ngomong, kamu cobain ininya. Ini enak banget sumpah. Ini malamnya rada adem jadi kita mau minum air jahe dulu. Ini sesuatu yang namanya sarabe. Aduh enak banget yang doll. Pedesnya air jahe ketemu manisnya kental manis. Jadi rasa yang sempurna selalu asik di seruput malem-malem. Jadi sih itu kayak murah banget gitu loh guys. Makanan jajanan anak-anak nongkrong Makassar gitu. Kalau misalkan mau malam minggu, malam sabtu. Tapi setiap hari juga rame. Jadi sih beneran enak banget tenggorokannya langsung api. Iya kan? Ini kayak jahe susu, teh jahe susu gitu. Nah ini adalah pisang epe-nya Besti ya. Jadi dibakar, terus dikasih kayak serutan kelapa dan juga gula merah. Nah ini kalau kita perhatiin gula merahnya di Makassar itu kayak... Kayak kecap. Kita tadi soalnya sempat kecap yang pekat ya. Itu kayak kecap manis nih. Ini gula merahnya bagus banget. Tuh liat guys. Dan kalau diliat dia punya tekstur pisangnya tuh bukan yang empuk. Manis gitu. Agak keras-keras gitu ya. Tapi itu udah yang keras ya. Yuk. Coba ini ya Besti. Bismillahirrahim. Pisangnya tuh yang manis ketemu seboran gula merah kelapa rasanya bikin pengen new up terus. Aduh Gustiii! Endo! Hai sayang. Iya. Jujur enak banget. Kenapa sih? Untung makannya sama gue kalau sama orang lain keselak loh mereka. Kaget ya. Tapi aku tuh seneng banget sama makan-makanan tradisional. Gua, selapanya enak banget. Ya. Dipakein pisang kayak begini. Gak terlalu manis lagi ya? Gak terlalu manis karena memang gula merahnya asli ya gula merahnya. Dan ini pake pisang kepok. Makanan di sini kalau gak asin, rempahnya kuat, pedes-pedes gitu. Jadi mereka tuh sih berani. Berani, berani. Bapak bilang berani. Manis-manis gitu ya. Satu piring pisang epe di sini kalian bisa dapet ketiga buah pisang. Dengan seboran topping yang berlimpah. Nah kalau misalnya di sini mau makan yang lain, mau jajahan. Boleh, boleh ada roti juga ya. Ini ada rotinya. Ini roti dengan keju sama coklat taburan gitu. Roti bakar. Ini apa coklat gitu ya Mas? Coklat. Coklat bobot. Jadi coklat bubuk besti ya. Mari kita cobain dulu. Tapi emang di sini tiap malam tuh rame banget loh. Tiap malam rame. Dan ternyata bukan yang warga Makassar. Dari luar kata pun pernah dateng. Kita dari Jakarta dateng ke sini ke Makassar. Yuk kita coba yuk sayang. Masih yang berani. Wow, topping roti bakarnya berlimpah abis. Pantes aja yang makan di sini super antri. Mereka royal banget gak si toppingnya guys? Di sini royal banget sama topping banyak banget. Dalamannya kosong aja. Cuman dia berani topping. Seperti taburan kejunya banyak. Coklatnya. Dan kasih lebih suka manis sama dia ya. Enak nih. Tekstur rotinya lembut. Cocok banget dimakan pakai topping keju dan coklat tabur. Tekstur roti bakar dan pisang efek mandiri. Oke Besti kita mau kasih nilai buat roti bakar dan pisang efek mandiri. Berapa kira-kira ya? Kita jauh-jauh ke Makassar. Dari Jakarta sekitar 2,5 jam. Ya, benar. Aku sangat gembira sekarang. Karena aku bisa mencoba makanan yang terbaik di Makassar. Aku cinta kalian. Udah langsung? Perasaan yang bule gue dah. Iya. Aku kan learning by doing. Oke kita kasih nilai 10! 10! Yes! Yes! Aku senengnya kenapa? Karena dia masih tradisional. Dia juga masih bisa bikin banyak warga bahagia. Yes. Itu yang penting. Dan semoga bisnisnya laris manis Tanjung Imple. Ngebul terus! Ngebul ya! Sukses terus. Ini bikin lapor. Approved!